assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel napaktilas 101 terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung dan mensupport channel saya sehingga channel saya berkembang monggo bagi yang baru menemukan like komen-komen subscribe-nya ya syukur di-share langsung saja kita melanjutkan pambolangan di sini di bambu ampel ini pertumbuhan dan pertumbuhan baru biasanya banyak keunikan tinggal kita teliti atau tidak mungkin tidak semua saya video ya soalnya bambunya itu njerimet kalau di video bisa nyampe berjam-jam mungkin lama untuk mengurangi waktu biar enggak molor kita langsung saja nyari-nyari lanjut Alhamdulillah di bagian sana sudah beberapa saya potong di sini ada lagi ya kita sikit-sikit soalnya lama on ya oke lanjut kita potong lagi ntar kita review saja ya Alhamdulillah kita review ya yang pertama mendapatkan bambu sabu jagat ya satu terus tolak ruas plus bolong terus disini ada songgobono ya di bagian ujung ya Hai songgobono terus disini ada bambu belalai ada gajah bagian ranting semua ini ya kalau ini belum masuk songgobono ya saya kira songgobono ini ruasnya ya patah ini hanya carang biasa jadi ada bedanya ya ini juga ini masih biasa ya nahi separoh ini carang ini bagian yang mati ini masih biasa terus disini baru songgobono ya teman-teman jadi beda ya ini ranting ini ruas pendek ya ini ranting lagi ya di ruas pendeknya menumpuk di atas ya di sini juga songgobono jadi ruasnya menumpuk ini ya di sebelah kanan ini sebelah kiri jadi ruas pendek yang menumpuk ya di sini ini ada belah raganya akan beda jadi teman-teman harus pahami lagi ya di sini tidak saya potong karena ada bambu hamilnya ya ini kemungkinan alur-alur kendit bisa jadi di sini kita menemukan belalai gajah di sini alhamdulillah ada plus-plusnya ya teman-teman di sini ada carang mantan kecer ya tapi sayang sekali satunya patah dan di sini pati lele ini satu ruas ya ada sabtonya juga ya itu ya plus sambung roso ya nggak ngeblur di satu ruas ya belalai gajah plus sambung roso carang mantan pati lele istimewa dan yang terakhir ini selendang mukti insya Allah ya sini ada sambung roso nya ke atas ya ini juga ada carang ya kanan kiri ya ke atas lintir ini ya ruasnya ya lintir ini selendang mukti ya teman-teman ya ke atas lagi ya sambung roso juga jadi kalau selendang mukti itu alisnya ya ini ada kuratan nih alis jadi nggak nggak misah ya tetap nyambung ya ini ada carang mantan atau pati lele ya karena ini misah juga bisa pati lele bisa carang mantan plus plus sendang mukti ataupun tumbang sari ya tapi kalau tumbang sari harusnya ruasnya yang numpuk ya disini melintir ya oke cukup sekian pembolangan hari ini hari sudah mulai hujan ikuti terus pembolangan saya di channel nabaktilas 101 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih